Berdasarkan hasil evaluasi kantor kesyambandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 1 Banjarmasin, pelaksanaan PPKM level 4 yang juga berlaku di pelabuhan Trisakti sejak 5 Juli lalu memberi dampak pada arus lalu lintas penumpang, baik keluar maupun masuk Banjarmasin. KSOP menyebut hingga sebulan PPKM saja penurunan total penumpang naik dan turun mencapai 49,16% atau 4.087 orang dari bulan sebelumnya. Dengan rincian penumpang yang tiba, berkurang 47,43% dan pergi berkurang 9,63%. Hal tersebut lantaran saat ini pengetatan syarat berlayar bagi penumpang berlaku diantaranya wajib vaksin dan swab antigen atau PCR. Selain itu penjagaannya juga terus dilakukan di mana sedikitnya 3 orang penumpang gelap dan seorang sopir yang juga tanpa dilengkapi surat hasil tes COVID-19 berhasil diamankan selama PPKM berlangsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.